Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat teknisi abal-abal Apa kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja Saya baik, Anda baik, semuanya baik alhamdulillah Baiklah teman-teman Jadi beberapa hari yang lalu Kepaketan saya datang ya Yaitu sebuah printer Brother Printer toner ya DCP1616NW Printer ini saya beli second Dengan harga Rp 1.000.000 sekian Sampai sini ya Nah pertanyaannya Kenapa saya membeli yang second Oke teman-teman Jadi alasan kenapa saya beli second Yang pertama yang jelas Tidak punya duit ya Dana pas-pasan Kemudian Ya Alhamdulillah Sedikit-sedikit saya bisa service Makanya saya beli yang jelek-jelek saja Kalau emang dapat jelek ya Nanti di service sendiri Perbaiki sendiri Baru dipakai Dan kenapa pilihan saya Kok jatuh Di printer Brother yang toner ya Karena Hampir setiap harinya Saya membuat voucher Wifi ya Biasanya juga menggunakan printer Canon Yang inject Tetapi Karena pemakaian setiap hari Ya mau gak mau Dan gak bisa dipungkiri Selalu Boros di catrick Karena itu saya memilih Yang printer toner serbuk Mungkin bisa sedikit lebih awet Baik teman Jadi Pagi ini Saya akan mencoba Mereview Kenapa saya akan mencoba Karena saya baru pertama kali ya Punya printer ini Megang sering dulu Waktu masih kerja di Service komputer Tapi punya baru kali ini Saya akan mencoba review Printer ini Gimana Keadaannya Tapi Sebelumnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan tekan tombol Like Comment Dan Subscribe dulu Sebagai bentuk dukungan Kepada channel saya Agar channel saya Bisa berkembang ya Jika yang sudah Saya cuman terima kasih Dan bagi teman-teman Yang sudah Dari dulu-dulu bergabung Saya ucapkan Selamat datang kembali Dan Insya Allah Saya juga akan selalu datang Ke Channel Teman-teman Oke Bro Yang pertama Kita lihat Bagian depannya Bagian depannya Ini Ada Monitornya Menu Clear Kemudian Ini Untuk Jumlah Copy Oke Scan Ada Wifi Sudah bisa terkoneksi Melalui Wifi Dengan perangkat lainnya 2 in 1 ID Copy Copy Option On Off Stop Exit And Start Oke Kemudian depannya seperti ini Oke teman Bagian belakang Bagian belakang Terdapat Yang paling bawah Ada Kabel power Kemudian Port LAN Selanjutnya Port USB Mungkin Yang tidak membedakan Ini Port LAN Tapi ini Belum saya coba Fungsinya Bagaimana Mungkin Nanti akan saya coba Oke Bagian belakang Seperti ini Kemudian Kita beralih Ke bagian Selanjutnya Kita akan ke bagian Dalamnya Bagian dalamnya Kita peralikan Cukup bersih Untuk ukuran printer second Cara saya Ini Cukup bersih Kemudian Kita lihat Bagian Tonernya Bagian Tonernya Juga bersih Tidak ada Bercap-bercap Bekas Serbuknya Kita coba buka Tonernya Tonernya Juga bersih Ini Bagian Drumnya Juga bersih Drumnya Cukup bersih Oke Kita perhatikan Seri tonernya ini TN1080 Oke Kita pasang kembali Untuk memasangnya Cukup simpnya Sekarang 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 Dari Fisiknya Berintri ini Keseluruhnya Bagus dan Cukup Mantap ya Bersih Tidak ada Bercak-bercak Hitam ya Bekas tinta Saya rasa Memang Mantap Kita lihat Bagian Scenernya Scenernya Bro Sama Masih Genclong juga Untuk ukuran printer Second Oke Ini Bagian ADF Cukup ya ADF nya Untuk mengopi Disini Mungkin Cukup sekian saja ya Saatnya Kita Mencoba ADF nya Sini Oke Teman Jadi Kali ini Saya akan mencoba Menggunakan copy yang ini ya Ada yang bilang ADF Entah apa Saya enggak tahu juga Karena saya baru punya ya Jadi Saya akan mencoba Menggunakannya Mudah-mudahan bisa Kalau yang lain Saya bisa ya Yang scan dari sini Juga bisa Cukup gampang Print dari komputer Juga bisa Jadi tinggal ini ya Jadi Cara memakainya Seperti ini ya teman-teman Kurang lebihnya Jika kita ingin Meng-copy dua lembar seperti ini ya Lembar berbeda Kita susun yang lagi dulu Kemudian Ini kita Colokin ya Kita masukkan Bukan colokin ya Sampai sensor ADF nya mendeteksi Adanya kertas ya Dengan ditandai Di Monitor sini Muncul ADF ready Sampai muncul seperti itu Nah seperti ini ya ADF ready Jika sudah Kita tentukan Mau berapa lembar Kita mau copy nya Jika masing-masing Lembar ini Mau kita copy jadi 5 Maka disini Kita tekan 5 ya 1,2,3,4,5 Tapi jika hanya Masing-masing Mau kita copy 1 lembar Jadi kita biarkan saja Karena disini sudah Copy 1 Langsung aja Kita tekan start Oke Kita coba berhasil atau tidak Maka Pinter akan bekerja ya Nah ADF kerja Oke Proses Pemakian nya Dan disini pun Kertas juga Luar Oke Ternyata berhasil ya Bro Oke Berhasil berarti cara pemakaiannya seperti tadi cukup simple dan saya rasa oke hasilnya juga oke hasilnya bersih menunjukkan bahwa drum dalam keadaan baik tidak ada bercak-bercak hitam atau kotor berarti ini menandakan drumnya masih bagus dengan harga 1 juta sekian dengan angkas kirim mendapatkan perintiran seperti ini saya rasa sudah sangat bagus sangat bagus untuk ukuran mungkin ya seperti saya jadi cara menggunakan ADF seperti ini kita tolongkan kertasnya sampai sensor ADF mendeteksi ADF ready jika sudah muncul seperti itu baru kita tentukan berapa lembar akan kita copy 1, 2, 3 dan seterusnya kita tekan disini jika sudah baru kita tekan start dan printer akan memproses dan tertas pun disini oke teman jadi demikian saja ya ini dikatakan review juga bukan review mungkin tepatnya uji coba ya uji coba printer printer berada ya dengan toner atau laser jet yang mungkin nah belum pernah pakai mudah-mudahan bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe bagi yang sudah saya usahkan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat bermanfaat bermanfaat